Saya kemana-mana harus bajunya itu betul-betul Tapi buat saya senang karena tiap hari Bajunya itu aja, cuman pakai APD Dalam bentuk scrub, pakai Apa namanya, nurse cap, lalu kemudian Pakai masker dan Ya seperti itu, jadi bagaimana Akhirnya yang rugi adalah masyarakat Apabila dokter, perawat Bidan dan tenaga kesehatan yang lain Itu tumbang, jadi hari ini Yang ingin kita betul-betul Tegaskan adalah bagaimana Kita bekerja sama bergandeng tangan Antara tenaga kesehatan dengan masyarakat Itu mas Mungkin bisa melanjutkan ke topik kita ya dok Saat ini diketahui bahwa masyarakat Seolah menganggap pandemi sudah biasa aja Semuanya Semuanya masyarakat sudah santai-santai Sudah tidak peduli PSBB ya dok Mungkin sebenarnya seperti apa pandangan para tenaga kesehatan Melihat fenomena seperti ini dok Sekarang begini Problemnya adalah masyarakat kita terbiasa Kalau sakit itu nanya obatnya apa Bagaimana caranya Bukan menanya tentang Kenapa Kenapa pandemi bisa merajalela Kenapa bisa diabetes Kenapa bisa TBC Nah kenapanya ini adalah asuhan yang perlu kita Betul-betul kencengin di Indonesia Kebanyakan orang mencari pil ajaib dan tongkat ajaib Jadi gak heran kita cuma mengatakan Wih, serah popok Tunggoni aja itu vaksinnya Wih, gak apa-apa Ini lagi dimana-mana lagi dicari obatnya apa Obat COVID Jadi ini yang membuat kenapa orang-orang seperti Pak Harif dan saya Lalu kemudian kayak Wih, gondok banget istilahnya kayak gitu ya Sebab Di negara-negara yang sudah maju Kalau Anda perhatikan Mereka tuh gak berisik cari jamu Cari obat Ya Cari cem-ceman atau apapun yang membuat COVID-nya minggat Karena mereka tahu Transmisinya adalah melalui Apa Ya Transmisinya adalah tentang masalah droplet Transmisinya adalah bicara tentang airborne Jadi perilaku-perilaku manusia Yang berhubungan dengan penyebaran droplet Penyebaran airborne Itu yang kita cegak Dengan demikian Maka insya Allah Penyebarannya pun akan bisa kita hambat Itu Sambil nunggu Vaksinnya Jadi Dan vaksin itu juga gak segampang Yang Anda bayangkan gitu loh ya Karena gak seperti kayak orang pesen mebel Ya pesenannya ngeni-ngeni Ntar dulu Bicara soal vaksin ini kan harus diteliti juga Vaksin ini ampuh gak Untuk orang dengan misalnya usia Balita remaja Bukan cuma orang dewasa aja Dan vaksinnya terbukti bisa meningkatkan kekebalan gak Dalam situasi misalnya Kalau orangnya sudah disuntik Lalu diceburin ke dalam situasi yang betul-betul Infectious Jadi gak sembarangan lalu yang disebut dengan uji coba vaksin itu Lalu bicara tentang Nanti kira-kira orangnya kejang gak ya Kira-kira demam gak ya Kira-kira jadi abses gak ya Enggak gitu loh ya Kalau cuma nungguin itu namanya bukan uji coba vaksin Ya tapi vaksin itu membuat orangnya setelah disuntik Betul-betul kita cek Apakah antibody kekebalannya bisa terbentuk atau tidak Ya Dan kekebalan ini pun bertahan berapa bulan Berapa tahun Atau berapa semester Kita gak tahu Yang lalu kemudian menerbitkan idea tentang masalah booster Apakah suntik sekali cukup Atau perlu dua kali booster Tiga kali booster Dan bagaimana kalau virusnya mutasi Karena kita berhadapan dengan sesuatu jasa ternik Yang kelakuannya memang belum jelas gitu loh ya Begitu vaksinnya ketemu Lalu dia berubah Apa namanya Bentuk Urusannya jadi panjang Jadi yang pertama yang paling penting adalah Yuk kita bersama-sama menghentikan penularannya Dan yang betul-betul sudah efektif Efektif terbukti Menular Mencegah penularan Itu cuma tiga M M yang pertanda adalah Memakai masker Makainya juga dengan benar Termasuk melepasinnya Bukan cuma makai Tapi di bawah hidung Ya kan Makai tapi ditaruh di bawah janggut gitu Yang kedua adalah Mencuci tangan dengan air sabun Gak usah sabunnya antiseptik Pirsipnya adalah sabun Deterjen juga bisa Gitu loh ya Sampai dengan 20 detik Sehingga semua area juga kena Dan yang ketiga tentu saja Menjaga jarak Nah yang menjadi problem bagi masyarakat kita Barangkali menjaga jarak mas Ya masuk kantor pakai masker Tapi begitu kita mulai Makan bersama-sama Nah ini makan berjamaah Makan siang berjamaah Gak ada kan orang makan pakai masker Maskernya dicopot Lalu mulai caca-caca Ngobrol Ambiar semua Jadi penularan terjadi di klaster-klaster Kantor Tempat kerja Itu biasanya karena ketika jam makan siang Misalnya seperti itu ya Nah kalau mereka menjadi begitu Lalu kemudian mereka menjadi OTG Misalkan OTG adalah orang tanpa gejala Lalu kemudian mereka berkeliaran Lalu kemudian ya Terjadi penularan yang sangat masif Saya rasa begitu Dan kenapa yang paling kena itu adalah Perawat Apa namanya Bidan dokter Dan yang lainnya Karena kami ada di rumah sakit Dan kita terpapar Sepanjang pekerjaan kita Terpapar dengan virusnya Jadi orang itu bisa kena Itu karena jumlah paparannya yang masif Ya jadi gak cuma sekedar kayak Berapa namanya Bertemu begitu saja Amprokan disilahnya Ya Dengan orang yang OTG Tapi orang yang datang ke rumah sakit Itu adalah orang yang sudah sakit Dan mungkin juga pasiennya tidak jujur Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih erti Terima kasih.